Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara muslimin dan muslimah Berikut ini adalah kisah Nabi Adam alaihi salam dan iblis Namun sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapat kisah-kisah Islam menarik lainnya Juga like dan share jika video ini bermanfaat Di suatu masa Allah menciptakan seorang manusia dari tanah yang diberi nama Adam Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam Malaikat dan jin pun melaksanakan perintah Allah Namun iblis menolak melaksanakan perintah Allah tersebut Ia merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihi salam Karena Allah menciptakan iblis dari api Allah lalu mengusir iblis dari surga Iblis mengajukan izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya hingga kiamat kelak Allah mengabulkan permintaan iblis Allah lalu menciptakan seorang isri untuk Nabi Adam alaihi salam Wahai Adam tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga Dan makanlah dengan ni'mat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini Nanti kamu termasuk orang-orang yang zolim Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Adam alaihi salam dan istrinya berjanji mematuhi perintah Allah Namun iblis membujuk Nabi Adam alaihi salam untuk mendekati pohon yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Adam alaihi salam enggan dengan bujukan iblis Tetapi iblis terus membujuk hingga Nabi Adam alaihi salam terpengaruh Lalu mereka berdua mendekati pohon tersebut Tiba-tiba aurat mereka terbuka Mereka sangat takut Mereka segera menutupi aurat mereka dengan daun-daun yang ada di sekitar pohon Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menegur mereka Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua Nabi Adam alaihi salam memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Adam alaihi salam dan istrinya untuk turun ke bumi Kisah tersebut tertera di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 11 sampai dengan 24 Dan sungguh kami telah menciptakan kamu kemudian membentuk tubuhmu kemudian kami berfirman kepada para malaikat Bersujudlah kamu kepada Adam Maka mereka pun sujud kecuali iblis Ya iblis tidak termasuk mereka yang bersujud Allah berfirman Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu Iblis menjawab Aku lebih baik daripada dia Engkau ciptakan aku dari api Sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah Allah berfirman Maka turunlah kamu darinya atau surga Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya Keluarlah Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina Iblis menjawab Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan Allah berfirman Benar Kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu Iblis menjawab Karena engkau telah menyesatkan aku Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus Kemudian Pasti aku akan mendatangi mereka dari depan Dari belakang Dari kanan Dan dari kiri mereka Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur Allah berfirman Keluarlah kamu dari sana Surga Dalam keadaan terhina dan terusir Sesungguhnya barang siapa diantara mereka Ada yang mengikutimu Pasti akan aku isi neraka jahannam dengan kamu semua Dan Allah berfirman Wahai Adam Tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga Dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai Tetapi Janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini Apabila didekati Kamu berdua termasuk orang-orang yang zolim Kemudian Setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka Agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup Dan setan berkata Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini Agar kamu berdua tidak menjadi malaikat Atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga Dan dia setan bersumpah kepada keduanya Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya Ketika mereka mencicipi buah pohon itu Tampaklah oleh mereka auratnya Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga Tuhan menyeru mereka Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua Keduanya berkata Ya Tuhan kami Kami telah menzalimi diri kami sendiri Jika engkau tidak mengampuni kami Dan memberi rahmat kepada kami Niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi Allah berfirman Turunlah kamu Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain Bumi adalah tempat kediaman Dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan Wallahu'a'lam biswab Demikianlah dari kami Semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua Amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video-video dari kami Bagi sahabat yang menyukai sejarah Islam lainnya Silahkan klik link di deskripsi Dan jangan lupa subscribe ya Agar kami semangat membuat video-video lainnya Terima kasih sudah menonton video-video dari kami